Selama beberapa hari, banjir yang merendam 22 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah belum juga surut. Curah hujan yang tinggi di akhir 2022 menyebabkan sungai Lusi dan Wulan sebagai sungai pengontrol banjir meluap. Pemerintah daerah telah mengaktifkan pompa yang dimiliki. Namun upaya memompa air keluar pemukiman juga belum bisa optimal. Air masih tinggi mengenangi rumah warga. Perlu bantuan pompa. Nanti dari BPPD biar komunikasi dengan sana. Upaya lain sementara ini memang untuk penambalan tanggul, karena kemarin sedimentasinya sangat lumayan banyak, kita sendiri ke volume air sehingga volume air berkurang, kita ada penambahan untuk tanggul-tanggul, meninggikan tanggul-tanggul untuk sementara. Kini pemerintah Kabupaten Kudus berharap mendapat bantuan pompa dari pemerintah provinsi. Tim Liputan, Kompas TV.